Banjir sejak seminggu terakhir meninggalkan rasa kesedihan mendalam di korban banjir di desa Belang Wubaruh, kecematan Belang Mangat, kota Loksmawi. Hantapan banjir dan tanah timbunan pembangunan perumahan sekitar rumah mengakibatkan satu rumah terendam dan terkepung banjir setiap saat. Harta benda perabotan rumah dan kondisi rumah mengalami kerusakan dan terpaksa mengungsi. Pasca banjir yang melanda kebupaten Aceh Utara dan Loksmawi sejak seminggu terakhir menyisakan rasa kesedihan dan pilu yang mendalam bagi korban banjir. Seperti keluarga Muhammad Taib, 65 tahun warga desa Belang Wubaruh, kecematan Belang Mangat, kota Loksmawi, mereka hanya bisa pasrah hampir seluruh perabotan rumah rusak terendam banjir dan tidak terselamatkan. Kondisi rumah Muhammad Taib juga mengalami kerusakan seperti bagian dinding yang keropos serta hancur dihantam banjir. Sementara bagian lantai rumah mulai retak-retak terendam lumpur. Sejak dua tahun terakhir, dampak banjir semakin parah dirasakan Muhammad Taib dan keluarga, ditambah akibat penimbunan tanah pembangunan perumahan di samping rumahnya setinggi dua meter. Selain itu, tidak adanya saluran pembuang membuat aliran banjir selalu merendam rumah dan juga rawan terjadinya longsor. Rumah saya sudah dua tahun yang tenggelam. Sudah rusak semua. Saya mohon kepada bapak pemerintah, mohon dibantu rumah saya ini. Saya tidak layak pakai lagi ini rumah, walaupun rumah hutan. Tapi tidak sempat dipakai lagi. Sudah hancur ya semua. Barang-barang, hari lemari, rumah semua sudah hancur. Itulah ya, Pak. Saya mohon. Karena saya ini, orang mungkin tidak ada orang bantu saya, Pak. Paling-paling sedih saya karena orang-orang pun orang tua tidak mau lihat saya ini dalam air. Muhammad Taib hanya bisa pasrah. Rumahnya yang selalu terancam banjir membuat keluarganya ketakutan dan khawatir saat musim penghujan. Selain itu, tanah timbunan material pembangunan perumahan dikhawatirkan sewaktu-waktu akan menimpa rumah mereka. Saat banjir tiba, keluarganya terpaksa mengungsi ke pemakaman umum yang berada tepat di depan rumahnya. Dari Luksmawe, Muhammad Jafar Yusuf Ainyus melaporkan.